PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan setelah menggelar rapat bersama Vorkom Pimda dan sejumlah OPD terkait. Langkah ini diambil karena cakupan wilayah kekeringan di Kabupaten Pati semakin meluas, yaitu di 70 desa yang tersebar di 10 kejamatan. Selain itu, beberapa indikator lain telah memenuhi syarat untuk penetapan status ini. Seperti cakupan lokasi bencana kekeringan di lokasi korban bencana meliputi paling sedikit 1.200 hektare lahan pertanian, tiga desa mengalami kekeringan air minum, serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan yang tidak memenuhi. Penetapan status ini dimulai 3 Oktober 2023 hingga 14 hari ke depan dan akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa lakukan tadi yang kaitannya dengan penanganan bantuan yang beras pemerintah cadangan itu. Kita juga bisa nanti ada beberapa penggunaan alokasi anggaran yang BTT, yaitu BTT juga. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan dengan penetapan ini, sehingga kita bisa juga dengan BNPB ya Pak? Ya, DSP BNPB. DSP BNPB juga kita bisa coba lakukan penggalian ke sana, sehingga saya kira nggak ada permasalahan yang DSP BNPB. Kita juga sering dapat ya Pak ya, dengan pencana banjir kemarin dan semuanya dapat kita laksanakan dengan baik. Setelah penetapan status ini, pemerintah Kabupaten Pati bisa menggunakan biaya tak terduga dari Kabupaten dan Provinsi, serta dana siap pakai dari BNPB. Tim Liputan, Cahaya TV